Tebing setinggi 20 meter di Sleman, Yogyakarta, Longsor, akibatnya tiga orang tewas tertimpa reruntuhan. Jumat siang berniat menemani suami mengambil pasir di sungai Gendol, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Esti Rahayu dan anaknya Berlian, tiga tahun, tewas akibat tebing setinggi 20 meter tempat mereka berteduh Longsor. Proses evakuasi berlangsung selama lima jam. Sementara itu, Jumat pagi seorang penabang pasir yakni Purwanto, warga kecamatan Ngemplak, tewas di tempat berbeda akibat tertimbun batu di satu aliran sungai Gendol. Ketiga korban kemudian dibawa ke rumah sakit Sarjito, untuk dimandikan kemudian akan dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Saat itu sempat terjadi Longsor itu tiga kali, tiga kali Longsoran. Pertama, mengenai korban. Selanjutnya langsung kita evakuasi. Setelah kita proses evakuasi berjalan, terjadi Longsoran lagi. Makanya sampai agak terlambat saat pasirnya, karena memang terjadi tiga kali Longsoran. Selamat menikmati.